selamat pagi 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 kali ini kita lagi ngawasin proyek kita juga dan kebetulan sudah hampir finishing ini kurang lebih setahun setahun setengah nah bagi teman-teman yang penasaran ini adalah salah satu karya kita yang yang klasik bernuansa modern klasik seperti ini rumahnya nah lihat jadi kalau kita lihat di sini ada ornamen ya ornamen di samping ini ornamen kaca ini memunculkan klasik namun memunculkan klasik namun religius klasik religius jadi kita munculkan motif-motif GRC itu motif-motif seperti masif-masif ya jadi agak religius gitu cuma memang kesan klasiknya dapet kesan modelnya dapet ya nah di samping ini kita menggunakan pakai marmer ya atau kalau enggak piranit tapi bermotif marmer atau keramik bermotif marmer ya ini memunculkan kesan kesan klasik ya dan mewah disini ada taman ada taman keren tamannya buat nah ini tinggi kemudian pintunya pintunya tidak disini ya sengaja karena kalau disini berhadapan langsung dengan jalan ya karena dekat dengan jalan saya masukkan pintunya di sebelah kanan ini pintunya kita menggunakan eh PVC ya pintu PVC pintunya besar nah gimana cara kita masuk kita masuk kemana ke samping ya kita masuk ke samping nah dalamnya jangan heran ya dalamnya siap-siap dalamnya seperti apa cuma ini saya juga lagi cari kontraktornya mana ini ya saya lagi cari ya disini nanti untuk mobil ya disini untuk mobil kemudian mobil ini aksesnya dari depan itu bisa langsung ke belakang ya ini dari depan langsung bisa tembus ke jalan belakang nah kita masuk lewat samping ya nah itu kontraktornya nanti kita berbincang-bincang dengan kontraktor kita ya dafa dafa interior kontraktor ya nah kita masuk ke sini wow guys mantap ya oh lihat interiornya juga memiliki kesan yang mewah ya nah kita di ruang tamu dulu ya kita di ruang tamu dulu nanti kita akan berbincang-bincang dengan kontraktornya kira-kira berapa ya rumah segede ini semewa ini murah nggak nggak mahal nah ini masih dalam tahap pengerjaan mana ini oh ini luas ya tinggi tinggi dan luas tuh jadi pencahayaan juga masuk ini saya yang suka di sini ya ini kita pakai aksen kaca namun berbentuk diamond ya berbentuk diamond ini di di barrel apa sih istilahnya bevel ya di bevel ya kacanya sehingga muncul motifnya ini kita pakai granit namun ini nggak nggak pakai granit kita pakai HPL ya HPL motif granit ya seperti itu nah disini ini kita motif juga ya ini kita motif pakai kaca nah itu lihat di atas nah itu kita plafonnya plafonnya keren kan kemudian di atas juga ada dua lantai ya lantai kedua jadi dari atas bisa melihat ke bawah gitu nah ini bagian ruang keluarga nah keluarga disini buat nonton TV ya ini juga saya munculkan tetap aksen-aksen kaca dan list-list seperti ini untuk memunculkan kesan klasiknya gitu nah ini yang unik nah di tangga ini ini belum jadi ya ada railing nanti ini di bawah tangga kita munculkan juga memanfaatkan ruang ya memanfaatkan ruang kita munculkan eh buat lemari lemari nah ini garapan ikram nah ini dia disini ada musholah bro ya lihat musholahnya seperti ini ya jadi agar ibadahnya lebih khusyuk gitu disini ada tempat wudu ya jadi wudunya gak usah jauh-jauh oh udah ada airnya tempat wudu kemudian disini musholah nah ini musholahnya lampunya bisa ganti ini singin deh oh ya kan keren kan itu itu kita pakai apa ya akrilik ya oke kemudian kita ke minibar disini ada area ruang keluarga juga ruang makan ya nantinya disini ini lampunya masih dibungkus guys masih dibungkus nah ini minibar disini nanti nanti saya share juga denahnya seperti apa dan yang lain-lainnya nah ini kita pakai granit ini model dapurnya juga karena pemiliknya pemiliknya wong sugi dan biasanya kalau mereka itu suka dengan aksen klasik ya sehingga di dapurnya juga kita munculkan begini-gini gitu ini dapurnya ini pakainya eh apa listrik kemudian disini nanti untuk kulkas disini disini dapur bersih dan pantry ya dapur bersih dan pantry nah ini dapur kotornya bro disini dapur kotornya oh jadi dapur itu harus dibagi dua yaitu dapur kotor dan dapur bersih nah kemudian kita kemana lagi ya ke ruang utama ruang tidur utama ya seperti apa ruang tidur utamanya ini dia ruang tidur utama nah wow mantap ruang tidur utamanya jadi ini yang unik disini yang pertama adalah kesan klasik jelas ya yang kedua eh luas ya luas ini ukurannya 6x7 eh 6x7 ya 6x7 kemudian biasa kita munculkan aksen klasik ya kemudian juga disini yang kita unik disini kita bisa melihat eh taman ya ada kolam ikan yang lagi dibikin ini ada pintunya oh di kunci ya tuh kita ke lantai kedua cuma memang ini belum ada railingnya ya belum kita pasang nah ada apa di atas di atas kamar jadi kamarnya ada 1 2 3 4 ya 5 ada 5 nah kita ke atas nah mantap luar biasa ini kamar eh lantai 2 ya apa saja yang kita lihat di lantai 2 ini seperti biasa memunculkan list ya ini listnya pakai gipsum ya kita pakenya itu nah dari atas kita bisa melihat bagian depan wow udaranya sejuk mantap ya ini kita pakai pvc upvc kemudian disini ada ruang tv nanti disini kita bisa keluar cuma ternyata di kunci kunci guys mana lagi belakang belakang di kunci ya kunci di kunci oh lewat jendela oh iya iya jawes ya disini nanti ada tempat fitness nah ini bagian luar mohon maaf guys karena kuncinya kuncinya tidak dibawa jadi saya lewat jendela oke ini adalah balkon ya cukup luas jadi bisa pakai disini nanti ada tempat duduk duduk kita ada gambarnya nanti ya ada desainnya kemudian disebelah sini nanti akan ada tempat cemuran ya nah kita bisa lihat bagian wow ini karena di daerah kita kita di daerah berbes ya jadi masih sejuk bawahnya masih banyak pesawahan gitu ini bawahnya lagi kita masih dalam proses pengerjaan ya jadi balkonnya luas ini bisa buat kalau kita pagi-pagi ya nongkrong ngopi disini ya sambil lihat pemandangan alam itu sedap banget ya gitu oke kita ke dalam lagi kita nanti ke belakang ya di belakang ada apa yuk kita turun poisi lagi nong poisi nong poisi nong sama batu palimanan eh batu ya batu alam ya ini bagian belakang bagian belakangnya disini ada kolam ikan juga nah ini ada kolam ikan nah disini nanti kita bikin tempat-tempat saung ya buat duduk-duduk gitu gitu bagian belakang nah nanti di sebelah sana nanti ada pintu untuk keluar keluar mobil jadi mobilnya dari depan langsung ke belakang oke guys kita saatnya kita ngobrol sama kontraktornya nih ya kontraktornya mana ini selamat menikmati 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 selamat menikmati